Oke, dan oh Coba kita lihat, itu gaya dari wolfnya Warnanya aneh teman-teman Wow Halo teman-teman, balik lagi sama Saya Pak Cebong Dan teman-teman, halo semuanya Apa kabar? Dan teman-teman, Pak Cebong mau ucapin terima kasih ke kalian Wow, apa itu? Oh, harganya tepes biasa Dan Pak Cebong mau ucapin terima kasih ke kalian yang udah support Pak Cebong Dengan cara like video Pak Cebong Dan juga yang udah subscribe channel RENDIVIZI Dan juga, waduh rambut Pak Cebong udah panjang nih kayaknya nih Dan juga Pak Cebong mau minta tolong lagi ke kalian Agar kalian support Pak Cebong lagi Dengan cara tetap yang sama Yaitu like video ini Dan subscribe channel RENDIVIZI Dan juga komen-komen di bawah Serta share ya teman-teman ya Oke, jadi sebelum kita memulai petualangan kita pada hari ini Dan Yo, milk What? Jerboa kita mati teman-teman Oh my god Oke teman-teman, jadi sebelum kita memulai petualangan pada hari ini Kita mau kasih nama dulu ke Dino yang udah kita tangkep di episode lalu Dan episode lalu itu kita ada tangkep si Kangguru ya Yang Prokoptodon Ya, Prokoptodon kok ya teman-teman Dan juga ada Primeval Dodorex ini Yoi teman-teman ya Oke, jadi kita mau kasih nama Prokoptodon Eh Prokoptodon, salah Dodorex ini Cengnem kok Dari kecil gitu tulisannya Oke Jadi disini kita kasih nama Stefano Dari Zidang Lamongan Terima kasih Zidang Lamongan Lalalai By the way teman-teman Kemarin Pas Pak Cebong lagi Persiapan-persiapan gitu deh Kayak farming-farming Kayak biasa ngumpulin bahan Lain-lain-lain Pak Cebong iseng-iseng kayak gini Nembak-nembak ke atas gitu Pas ada Quetzal ini Dan kita akhirnya dapet Quetzal ini Bisa kena gitu Dari jarak segini Nembakin Quetzal di atas gitu teman-teman ya Hebat Pak Cebong sekarang Dan disini Quetzalnya itu cowok So, silahkan teman-teman kasih nama Quetzal yang ini cowok Dan kita Punya satu lagi Kangguru ya Prokoptodon ya Sekarang Pak Cebong mau cari dulu Prokoptodonnya Soalnya kan kita enable wandering teman-teman Ya, kalian tau sendiri Yang namanya enable wandering itu Dinonya pasti jalan-jalan Dan sekarang kita Tidak tau dimana Prokoptodon kita Teman-teman Kita sekarang masih keliling-keliling Dan Where are you Prokoptodon? Prokoptodon Oh, oh, oh Apalagi itu Banyak sekali Banyak sekali Dino-dino yang spawn Yang aneh-aneh teman-teman ya Dan Prokoptodon kita dimana? Masa Prokoptodon kita mati? Tuh, mau kita cek di Kita belum ini dong Oke, trap up Kayaknya sih mati teman-teman Prokoptodonnya ya Hmm, Pak Cebong gak punya pokeball Kan kita kemarin nangkepnya gak pake pokeball ya Oke, kayaknya Hilang teman-teman Prokoptodonnya Kayaknya dibunuh deh Ini apa ini? Ini apa ini? Hmm Punya siapa ini? Kayaknya ini Prokoptodon kita Eh, bukan ini jerboa kita deh Dimana Prokoptodon kita? Masa kangburunya hilang teman-teman Baru diteming kemarin Udah hilang aja Oke, beneran gak ada teman-teman Disini ada Cuma ada parasaur dan trik Oke Oh, itu apa itu? Itu apa? Eh, eh Dong Kirain itu dropan dari Prokoptodon Dan ternyata Prokoptodonnya emang sudah gak ada Dan, oh iya teman-teman By the way, Pak Cebong kan kemarin udah siap-siap Ya, udah farming-farming Dan kita sekarang udah bisa bikin Ini, apa namanya ini? Saddle Saddle-saddle dan saddle Primal saddle dari Spinosaur Spinosaur, Spinosaur, Spino Ini Kita buat dulu Dan Pak Cebong juga udah ngumpulin bahan Buat bikin barang-barang dari aviary So Cuma kita belum tau sih teman-teman Mau bikin apa dari aviary ini Dan yang pasti kita bikinnya Structure gitu-gitu dulu ya Kita gak bisa bikin Kayak gini Wood dome Ini Pak Cebong belum pernah buat Mungkin nanti kita akan buat Dan ini platform Floor Ini platform support socket metal Oh, kita belum cukup buat Poligami Gak Salah Polimer, teman-teman Poligami itu gak boleh Cukup satu orang yang dicinta Asik Siap Dan mana tadi? Oh ini Oke Kita udah buat Sekarang kita mau pasang dulu Primal Spino Oke Dari kemarin-kemarin kita gak sempet-sempet buat Kamu jangan main-main di air Kamu ketemunya di air Dan hobi di air Oke Siap Udah Oke Jadi kita belum tau Ke Spesial dia ini apa Kita bawa kesini Dari kemarin kita tuh belum bisa tunggahin Primal Spino ini teman-teman ya Oke Kalau ke kiri Itu gigit biasa Seperti biasa Teka biasa Klik kanan itu cuma ngaung C G gak punya X gak punya R gak punya Kayaknya dia gak punya keahlian Apa-apa deh Dia ini cupu Teman-teman ternyata Ininya doang Spino Keren ya Ternyata dia cupu Teman-teman Jatuh Jatuh Gak Oke teman-teman Jadi Pak Cebong itu Berasa penasaran dengan Gunung S yang kita temuin Kemarin di Bukan Gunung S sih Yang kayak Ada part-part S gitu Di dekat Kita temeng Dodo Rex Kemarin Dan kita mau liat Kesana nanti Dan Kita belum punya Bionic by the way Kita udah punya Teknik Eh kita udah punya Mejanya doang Tapi kita belum punya Oke So kita mau ambil Lalu yang namanya Primal Meat Karena siapa tau Kita ketemu Dino-dino Di dunia Puknacia Karena itu temenya Bakal lebih cepet Dan kibel Insan golden kibel Udah Dan site-getting Nutrimen Pak Cebong Pak Cebong juga udah siapin Jadi ya Kita sekarang Tinggal jalan aja Dan peluru Udah siap 14 Dan yang ini Yang dari Puknacius Kita udah siap Berapa persen ini Berapa persen Hmm Mana Gak keliatan Kayaknya Oh ya nih 40 persen Kayaknya 79 peluru Sih itu Oke cukup Nice Dan by the way Kita kemarin ada bunuh Itu ya teman-teman ya Yang Bunuh kingkong ya Bunuh kingkong Dan kita dapet Dapet bendera ya teman-teman Gorilla flag So kita pasang Karena kita sudah Ibarat itu Kita udah Time Eh kita udah Time Kita udah Ngelawan Dan pernah ketemu Ama dia ini Oke So kita mau jalan-jalan Sekarang ke Salju itu Dan semoga kita menemukan Dino yang bagus Untuk kita timing Oke Dan yang seperti Pak Cebong baca-baca Di forum Kalau di Crystal Isles itu Ada Wyvern yang Bentuknya aneh ya Teman-teman ya Oke jadi disini Bagi kalian yang belum Nonton episode kemarin Silahkan nonton Kemarin kita ketemu disini Primal Dodo Rex Dan ya Begitulah ya Dan itu Yang S yang seperti Kita ceritakan Eh seperti ya Pak Cebong ceritakan Oh tembus Ternyata teman-teman Dan disini Bener-bener Silau Sekali Harus pakai kacamata hitam Kayaknya Silau Oh tapi tembus Oh dia gak bisa Dia sejenis awan Gitu teman-teman Oke Dan Oh Coba kita lihat Itu gaya direwolfnya Warnanya aneh Teman-teman Dan kita Teropong dengan Teropong asmara Glacial direwolf Teman-teman Kayaknya ini Aneh ya Kalau glacial direwolf ini Kayaknya Ada yang Aneh aja gitu Teman-teman So kita coba Pancing dia ke tempat yang Kemarin kita Teming Dodorex Oke sini kamu Oke Kita coba Teming dari sini Dia kayaknya sih Dari 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 yang Situ teman-teman Dari kristal itu Kayaknya Eh dari kristal Dari salju ini Cuman kayaknya Jatuh ke bawah deh Oke kita coba tem Oke Kenapa Kak Gue kena Pak Cebo kena Sendiri dong Oke Pingsan please Pingsan please By the way Ini bisa dispam ya Teman-teman Oke Kayaknya dia udah pingsan Bener gak sih Dia udah pingsan Kita cek dulu Teropong asmara Oke Dia sudah pingsan Dia sudah pingsan Teropong asmara Siap Oke So kita Karena ini dari Mothpuk nachia Teman-teman Kita bakal kasih dia Primal Primal meat ya Semoga Cocok Oke Primal meat Dia mau ke tem Apa gak Oh Kita belum kasih dia Grelin tonic Grelin tonic ini Bagi teman-teman Yang belum tau Dan ini salah satu Kayak sedatif gitu Dan langsung bikin Food 0 Dan dia Beneran Oh iya dia ini Oh bukan Dia bukan primal deh Coba kalau kita kasih Primal meat biasa Dia mau apa gak Masa Oh dia malah Mau makan yang Primal meat biasa Teman-teman Aneh ya Sebenarnya dia dari Puk nachia mode loh Tapi dia maunya Primal meat biasa Oke Ini kita sudah dapet Glacial Direwolf teman-teman Ternyata Gak ada yang menantang Biasa aja sih Dan By the way Dia langsung bisa di write Teman-teman Langsung bisa ditunggangin Gini Dan kita lihat statusnya Oke dia punya Seribu Seratus Dua Sakit ya Oke Oh my god Apa itu Lagunya Oke kita coba Hajar ini berapa damage Teman-teman Boom 12 ribu 12 ribu dong Dan kita bisa dapetin Kayak tadi Stimulan dan narkotik Teman-teman Pakai ini Kayaknya ada special Special attack Atau special effect Itu di Darewolf ini Dan What Oke Gak ada Dino-dino lagi Yang bisa jadi korban Kita disini Teman-teman Coba kita lihat dulu Siap Klik kanannya Klik kirinya itu Gigit biasa Kalau klik kiri Oh dia ngaum Kalau C Dia gak punya X gak punya R gak punya Oke siap Jadi cuma klik kiri Gigit Klik kanan Dia ngaum Oke siap Oke Klik kanan lagi Aum Oke Nggak ngga Kita ngapain itu Oke 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 dan oke Dimana bedes kita Oh disini Oke Kalau kayak gitu Kita teleport pulang Teman-teman Langsung Kita bawa pulang dia Dan Pak Cebang mau coba Farming di Depan Base kita teman-teman Pakai glass shell Soal tadi Damagenya sih lumayan kencang Dan Pak Cebang sekarang mau coba Seloncat Bisa dong Oke ini apa ini Nggak kena Main Main tadi Sini 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 12.000 Dan dia pasti naik level sih Udah kita naikin Jadi 80.000 90.000 Oke 120.000 150.000 Siap Kita naikin darah dulu Dan ini mungkin bisa Kita taruh buat Jaga-jaga Base kita ya teman-teman Oh naik levelnya banyak ya Oke Jadi kita butuh apa lagi Stamina Food Oxygen Oke 1260 Oke kita coba jalan-jalan Pakai ini teman-teman ya Kita nggak usah tutup deh Oke Dimana Ada track Oh bukan track 100.000 dong Demasi Journey Bowman Oke Small hold potion Oh ternyata ini dapetnya random Teman-teman ya Oke Anunnaki Poison Dan damage-nya sakit sekali Oke kita naikin sampai 200.000an Mungkin damage-nya bakal lihat 200.000 Unmove speed 300 aja coba Food Oke siap Kita bakal taruh primate disini Oke kita coba Hajar-hajar Dunia yang ada disini Cokot Eh berapa tadi Pak Cebo nggak lihat Oke berapa itu 116.000 Oke Kayaknya cuman Oh tidak Kayaknya cuman sampai segini aja teman-teman ya Oke Biar kita akhirnya dapet Apa ini namanya Glacial Direwolf Oke Lalalai Lalalai Kami jangan follow Pak Cebo Eh salah Kita bakal enable wandering Coba kita enable wandering Kita mau lihat dulu Ini Female teman-teman Dan silahkan teman-teman yang mau kasih nama Buat Glacial wolf kita Dan enable wandering Oke Kita mau tutup pintu Supaya nggak ada dino-dino yang masuk lagi Oke Dia jalan dong Keren ya teman-teman ya Keren sih Keren Keren dong Keren Keren Mantap-mantap cici nggak tuh Yah udahlah dia nggak mau dilihat teman-teman Dia banci kamera Eh dia banci kamera Dia sakut kamera Kalau dia banci kamera Dia seneng dong depan kamera ya Oke teman-teman Dan seperti yang tadi Pak Cebo ceritain Soal Crystal wyvern